Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Salwa Alam Bani Yusuf dari Fakultas Ekonomi Prodi Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2020 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Sarafathia Zahra dari Fakultas Ekonomi Prodi D3 Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2020 Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pengantar manajemen dengan dosen pembimbing Ibu Munawaro MSI Judul dari materi yang akan kami presentasikan hari ini adalah Kerjasama atau Teamwork Pada poin yang pertama kami akan membahas pengertian kerjasama atau Teamwork Teamwork adalah kumpulan orang-orang yang mampu bekerjasama dalam sebuah tim dan setiap orang memiliki derajat yang sama dan penting dalam sebuah organisasi Dalam sebuah organisasi terdapat level of teamwork diantaranya yang pertama ada pimpinan puncak Pimpinan puncak terdiri dari tiap-tiap pimpinan suborganisasi seperti kepala bagian dan manager Yang kedua ada Project Team Project Team terdiri dari anggota kelompok usaha dari berbagai tingkatan dan fungsi untuk menyelesaikan suatu tugas tertentu Yang ketiga ada Kelompok Kerja Kelompok Kerja terdiri atas anggota kelompok unit usaha yang menjalankan unit-unit kerja operasional rutin Poin selanjutnya adalah jenis-jenis Teamwork Menurut Duff, teamwork terdiri dari enam jenis Yang pertama yaitu Team Formal Team Formal adalah sebuah tim yang dibentuk oleh organisasi sebagai bagian dari struktur organisasi formal Kedua Team Vertical Team Vertical adalah sebuah tim formal yang terdiri dari seorang manager dan beberapa orang bawahnya Yang ketiga Team Horizontal Team Horizontal adalah sebuah tim formal yang terdiri dari beberapa karyawan dari tingkat hierarki yang hampir sama tetapi berasal dari area keahlian yang berbeda Yang keempat Tim Dengan Tugas Khusus Tim Dengan Tugas Khusus adalah sebuah tim yang dibentuk di luar organisasi formal untuk menangani sebuah proyek dengan kepentingan atau kreativitas khusus Lanjutnya adalah Tim Mandiri Tim Mandiri adalah sebuah tim yang terdiri dari lima hingga 20 orang pekerja dengan beragam keterampilan dan pelaksanaannya diawasi oleh seorang anggota terpilih Yang terakhir adalah Tim Pemecahan Masalah Tim Pemecahan Masalah biasanya terdiri dari lima hingga 12 karyawan yang dibayar per jam dari departemen sama Di poin ketiga ada peranan tim kerja Ada sembilan peran tim yang harus dipenuhi yaitu yang pertama pencipta pembaharu Orang yang mempunyai imajinatif tinggi baik dalam memperekarsai gagasan atau konsep dengan ciri tidak tergantung dan suka bekerja sendiri Yang kedua penjelajah promotor Orang dalam kelompok ini senang mengambil gagasan baru dan memperjuangkan kasus Menemukan sumber daya untuk mempromosikan gagasannya Yang ketiga penilai pengembang Individu dalam kelompok ini mempunyai keterampilan analisis yang kuat Paling baik jika mereka diberi kesempatan untuk mengevaluasi dan menganalisis sebelum diambil suatu keputusan Yang keempat pendorong pengorganisasi Individu dalam kelompok ini suka menyusun prosedur operasi untuk mengubah gagasan menjadi kenyataan dan menyelesaikan urusan Menegakkan rencana, mengorganisasi orang, dan menegakkan sistem untuk menjamin dipatuhinya batas waktu atau deadlines Yang kelima penyimpul penghasil Individu dalam kelompok ini peduli akan hasil Peran mereka memfokuskan pada ditaatinya batas waktu dan memastikan bahwa semua komitmen ditindak lanjuti Yang keenam pengawas pemeriksa Individu dalam kelompok ini sangat mempedulikan penegakan dan memperkuat aturan dan prosedur Mereka menguji rincian dan memastikan agar menghindari ketidaktepatan Mereka mengecek semua fakta dan angka Mereka menginginkan semua hal lengkap dan sempurna Yang ketujuh ada pemerkuat penasihat Orang di dalam kelompok ini adalah yang memberikan kemantapan tim Mereka akan membela dan bertempur demi tim melawan orang luar Yang kedelapan pelapor penasihat Individu dalam kelompok ini mendengarkan dengan baik dan cenderung tidak menekan tintik pandangnya kepada orang lain Mereka cenderung mendapatkan informasi sebelum mengambil keputusan Yang terakhir ada penaut Peran ini tumpang tindih dengan yang lain Karena peran ini dapat dimainkan oleh peran-peran sebelumnya Penaut mencoba memahami sebuah pandangan Mereka sebagai koordinator dan integrator Mereka tidak menyukai ekstrimen Mereka mencoba membina kerjasama diantara semua anggota tim Poin keempat adalah karakteristik teamwork Karakteristik atau ciri-ciri yang pertama adalah terdiri dari dua orang atau lebih dalam interaksi sosial baik Kedua, anggota kelompok harus mempunyai pengaruh satu sama lain Ketiga, mempunyai struktur hubungan yang stabil Sehingga dapat menjaga anggota kelompok secara bersama dan berfungsi sebagai suatu unit Yang keempat, anggota kelompok adalah orang yang mempunyai tujuan atau minat yang sama Yang terakhir adalah individu yang tergabung dalam kelompok harus saling mengenal satu sama lain Poin yang terakhir, ada cara membangun teamwork yang baik Yang pertama, bangun kepercayaan Cara membangun kepercayaan dalam tim adalah dengan membuat mereka berani bicara untuk mengutarakan opini Jangan langsung mematakan pendapat seseorang Karena itu akan membuat mereka menahan diri untuk bicara Ciptakan juga komunikasi timbal balik Sehingga anggota tim bisa saling memberi kritik tanpa terkesan menjatuhkan Yang kedua, buat kegiatan untuk mendekatkan anggota tim Tak ada salahnya, sesekali melakukan kegiatan yang bisa mendekatkan anggota tim Melakukan makan siang atau makan malam bersama secara rutin Merupakan contoh sederhana sebuah kegiatan yang bisa mendekatkan tim Dengan bertemu di luar lingkungan kerja, sesama anggota tim bisa saling mengenal secara personal Yang ketiga, ciptakan sistem penghargaan Agar anggota tim merasa hasil kerja mereka dihargai adalah dengan membuat sistem reward atau penghargaan Siapa saja anggota tim yang berhasil, maka berilah penghargaan Bisa berupa insentif atau lainnya Ciptakan kompetensi yang sehat di dalam tim, namun tetap fokus pada tujuan bersama Yang terakhir, lakukan pemeriksaan secara rutin Lakukan pengukuran dan pemeriksaan hasil kerja setiap anggota tim Pemeriksaan rutin ini untuk bisa mengetahui perkembangan pekerjaan Kesulitan yang dialami Atau bisa saja ada perubahan yang perlu dilakukan di tengah jalan untuk bisa mencapai tujuan Sekian penyampaian materi tentang kerjasama dan tim yang berikut kami Kurang lebihnya mohon maaf Makasih banyak yang udah mau nonton video kami Jangan lupa di subscribe Terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb